Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami menghadap Pak Presiden bersama beberapa menteri di RUT Pupuk, juga ada WAMEN BUMN. Yang pertama, tadi Pupuk sudah disampaikan mengenai bagaimana mekanisme Pupuk itu ada di Pak Mentan. Yang sekarang salah satu yang diminta oleh Pak Presiden untuk diselesaikan segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP, harga pembelian pemerintah, kemudian yang satu lagi adalah harga eceran tertinggi. Yang pertama mengenai penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras. Ini berarti ada di Perumbulok. Gabah kering panen GKP di tingkat petani Rp 5.000. Gabah kering panen GKP di tingkat penggilingan Rp 5.100. Gabah kering giling GKG di penggilingan Rp 6.200. Gabah kering giling GKG di gudang Perumbulok Rp 6.300. Kemudian beras di gudang Perumbulok dengan derajat sosok 95%, kadar air 14%, butir patah maksimum 20%, butir menir maksimum 2%, harganya Rp 9.950. Kemudian mengenai perhitungan harga eceran tertinggi atau HET beras berdasarkan zonasi. Zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua. Untuk HET beras medium, Zona 1 Rp 10.900. Untuk Zona 2 Rp 11.500. Untuk Zona 3 Rp 11.800. Kemudian untuk beras premium, Zona 1 Rp 13.900. Zona 2 Rp 14.400. Dan Zona 3 Rp 14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan, sedangkan perundangannya dalam proses. Sehingga ini bisa dapat diberlakukan segera. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.